Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, Luming tertegun dan bertanya, senior, apakah tidak ada pertukaran untuk batu asap darah, ucap Luming. Iya, tentu saja, tapi harga batu asap darah tidak murah. Satu kati batu asap darah membutuhkan 3.000 poin kontribusi dari sekte, ucap pria tua itu. Apa, 3.000 poin kontribusi sekte, ucap Luming. Meskipun dia sudah siap, harganya masih mengejutkan Luming. 3.000 poin kontribusi sekte setara dengan 300.000 tael perak. Dan dia membutuhkan jumlah batu asap darah, satu setengah kati, artinya, dibutuhkan total 4.500 poin kontribusi. Dia hanya memiliki total 7.000 poin kontribusi, dua pertiganya hilang dalam satu gerakan. Teman kecil, apakah kamu masih ingin bertukar, ucap pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Pukar, tentu saja, ucap Luming mengertakan gigi. Tidak peduli berapa banyak poin kontribusi yang dia miliki, dia harus menukarnya, tidak peduli berapa banyak poin kontribusi yang ada, hanya ketika diubah menjadi kekuatan barulah nilainya dapat tercermin. Di tangan Anda, itu hanya sekumpulan angka. Orang tua itu sedikit terkejut, melihat Luming masih muda, dia pikir dia tidak mampu menukarnya, tetapi dia tidak menyangka bisa memberikan begitu banyak poin kontribusi. Luming mengeluarkan token Giyok Identitas, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, dan berkata, Senior, ini adalah token Giyok Identitas saya, ucap Luming. N. Orang tua itu mengambil token Giyok Identitas Luming dan meletakkannya didis seperti platform logam, platform logam itu berkedip sebentar, lalu sederet tulisan muncul, yang merupakan informasi pribadi Luming. Ternyata teman kecil itu adalah pendatang baru tahun ini Wang Luming, haha, senang bertemu denganmu, ucap pria tua itu sedikit terkejut saat melihat pesan Luming, lalu tersenyum. Senior, kamu sopan, Raja Pemula hanyalah nama palsu, ucap Luming menggelengkan kepalanya. Pria tua itu mengangguk, dia bisa tetap rendah hati setelah dinobatkan sebagai Raja Pemula, yang sangat meningkatkan kasih sayangnya pada Luming. Kemudian dia menggesek beberapa kali pada platform logam, dan Luming melihat tulisan tangan di atasnya berubah, dan 7.000 poin kontribusi yang asli tiba-tiba menjadi 2.500. Setelah poin kontribusi dikurangi, lelaki tua itu mengembalikan lencana giyok identitas ke Luming, lalu berbalik dan berjalan ke pintu belakang, setelah beberapa saat, ketika lelaki tua itu kembali, dia memiliki kotak logam tambahan di tangannya. Ini batu asap darah, tepatnya lima kati, ambil dan lihatlah, ucap lelaki tua itu sambil tersenyum. Luming mengambilnya, dan membuka kotak logam itu dengan harapan. Sebuah batu berwarna merah darah seukuran kepalaan tangan dipotong menjadi bujur sangkar di semua sisinya. Anehnya, ada lapisan asap merah muda yang melayang di atas batu itu. Batu asap darah, aku akhirnya mendapatkan 3 harta paling penting bersama-sama, dan aku bisa berkultivasi ke tingkat kedua dari keterampilan naga pertempuran, ucap Luming sangat gembira. Menyingkirkan batu asap darah, Luming berkata lagi, Senior, saya perlu beberapa bahan lain, ucap Luming. Setelah itu, Luming melaporkan beberapa bahan lain untuk berlatih lapisan kedua zanlong zenzue. Jenis bahan ini jauh lebih murah, hanya menambahkan hingga 200 poin kontribusi. Senior, apakah ada pertukaran esensi darah monster di sini? Setelah berpikir sejenak, Luming bertanya lagi, Darah esensi monster, ini adalah bahan yang digunakan oleh alkemis prasasti untuk membuat alkimia dan peralatan. Apakah kamu seorang alkemis prasasti? Ucap lelaki tua itu bertanya dengan heran. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku punya kegunaan lain, ucap Luming. N, pria tua itu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, tingkat esensi darah apa yang kamu butuhkan? Ucap pria tua itu. Ada apa saja? Ucap Luming. Orang tua itu berkata, Untuk darah esensi binatang iblis level 2 dan level 4, 50 poin akan dikontribusikan, Untuk darah monster level 2 dan level 5, 100 poin akan dikontribusikan, Ucap pria tua itu menjawab. Mahal sekali, Ucap Luming terkejut lagi. 50 poin kontribusi untuk esensi darah monster tingkat ke-2 dan ke-4, yang setara dengan 5.000 tael perak. Orang harus tahu bahwa segelintir senjata spiritual kelas atas kelas 1 harganya kurang dari 5.000 tael perak, yang sangat mahal. Kria tua itu tersenyum dan menjelaskan, Teman kecil, Itu sebenarnya tidak terlalu mahal. Anda harus tahu bahwa sekali monster itu mati, Setelah 1 jam, Esensi dari esensi darahnya akan menghilang dan kehilangan efeknya, Ucap lelaki tua itu. Luming mengangguk, Jadi jika kamu ingin mengawetkan darah monster-monster, Kamu harus menggunakan kristal roh penyegel, Dan kristal roh penyegel adalah penggunaan satu kali, Dan semakin tinggi level darah monster-monster, Semakin baik kualitas kristal roh penyegel yang Anda butuhkan, Jadi harga esensi darah monster juga sangat tinggi, Ucap pria tua itu terus menjelaskan. Luming mengangguk, Dia tahu itu yang sebenarnya. Senior, beri aku 10 salinan esensi darah monster dari level ke-24 dan level ke-2 level ke-5, Ucap Luming menggertakkan giginya. Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat dalam waktu sebulan, Anda hanya dapat melahap darah monster. Adapun pergi ke alam liar untuk berburu monster, Efisiensinya terlalu lambat. Anda harus mengetahui area mereka mencoba sebelumnya. Di area ini, Kecuali kadal monitor lapis baja hitam yang bermutasi, Level tertinggi monster lain hanya level 2 dan 4. Jika Anda ingin berburu monster di atas level 2 dan 4, Anda harus pergi lebih jauh dan lebih area berbahaya, Belum lagi bahayanya, Mungkin butuh banyak waktu untuk menemukan monster yang cocok, Dan itu tidak sepadan sama sekali. Cara yang paling mudah adalah dengan langsung membeli darah monster tersebut, Aki siapkan darah monster, Ucap lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, Lelaki tua itu membawa darah monster-monster, Dan poin kontribusi Luming dihapus oleh 1.500 poin kontribusi lainnya. Tiba-tiba, Hanya tersisa 700 poin kontribusi padanya. Itu terlalu cepat, Yang membuat Luming merasa patah hati, Namun semuanya terbayar jika bisa diubah menjadi kekuatan. Hanya ketika kekuatan ditingkatkan, Lebih banyak harta dapat diperoleh dan lebih banyak poin kontribusi diperoleh. Setelah mengumpulkan darah monster dan batu asap darah, Luming meninggalkan Hall of Contribution dan kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke kediamannya, Luming tidak bergegas ke lantai 2 Zanlong Zenjue. Karena kultifasinya belum sepenuhnya terkonsolidasi, Dan energi sejatinya belum cukup murni. Dalam keadaan seperti itu, Sangat sulit untuk mengolah tingkat kedua dari Ceng Zanlong Zenjue. Jika dia berkultifasi dengan gegabu, Dia mungkin menyianyiakan bahan berharga yang akhirnya diperolehnya. Dalam kultifasi, Seseorang harus menjamin kesuksesan dalam satu gerakan. Luming terus berlatih seni rahasia pertarungan naga dengan keras. Delapan hari kemudian, Kultifasi Luming akhirnya terkonsolidasi sepenuhnya, Tetapi Luming membutuhkan dua hari lagi untuk membuat Zenki di tubuhnya bulat dan murni. Saat ini, Luming siap untuk mulai menyerang lapisan kedua Zanlong Zenjue. Sekarang, Kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini, Ucap Luming mengeluarkan buah kental, Darah macan tutul petir, Batu asap darah dan bahan lainnya, Dan menyiapkan bahan-bahan ini sesuai dengan metode yang disebutkan dalam Zanlong Zenjue. Meskipun Luming bukan pemurni prasasti, Ini juga bukan alkimia, Itu hanya kombinasi sederhana, Yang dapat dilakukan dengan mudah oleh Luming. Bahan-bahan ini dicampur bersama untuk membentuk cairan berwarna merah darah yang memancarkan aroma. Mulai, Ucap Luming, Setelah menyiapkan bahan, Luming duduk bersila di tempat tidur, Dan menelan semua cairan merah darah yang sudah disiapkan dalam satu tegukan. Begitu dia menelannya, Cairan merah darah itu meledak seperti letusan gunung berapi, Mengalir menuju pembuluh darah Luming. Begitu memasuki tendon, Ia bercampur dengan energi sejati Luming, Dan akhirnya memasuki siklon dan Tian. Zizi, Dalam energi ini, Ada juga petir yang kuat, Yang bekerja sama dengan energi ini, Dan mulai meredam energi sejati Luming. Luming juga menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjalankan teknik pertempuran naga, Dan dengan energi ini, Dia mulai menyerang lapisan kedua teknik pertempuran naga. Lalu setelah itu, Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!